Intro Saudara, pembalap asal Australia berhasil menjadi yang tercepat dalam loba balap sepeda Tour de Indonesia etapa 3 yang dimulai dari Kota Batu dan berakhir di Jember. Pembalap yang tergabung dalam tim Sapura Cycling Malaysia ini menyisikan puluhan pembalap lain dari berbagai negara dengan selisih waktu cukup jauh. Tour de Indonesia 2019 etapa 3 yang dimulai dari Kota Batu, Malang dan berakhir di Jember dimenangkan Marcus Kulei dari Australia. Pembalap yang tergabung dalam tim Sapura Cycling Malaysia mencatatkan waktu tercepat yakni 4 jam 15 menit 35 detik dengan jarak tempuh 193 km. Sementara itu prestasi terbaik Indonesia diraih pembalap tim KFC Cycling Abdul Soleh yang menempati peringkat ke-7. Etapa ketiga diikuti 83 pembalap dari berbagai negara. Ini merupakan etapa terpanjang dengan banyaknya jalur tanjakan dan berbelok disertai hembusan angin kencang. Persiapan itu sih pasti ada karena mungkin kita juga lebih ke fokus untuk di lomba ini. Karena ini kan untuk poin lomba jadi kelasnya juga lebih tinggi. Jadi kita juga persiapannya pasti lebih tinggi. Untuk medan yang dilalui mana bang menurut bagi pembalap? Lebih menantang karena mungkin di setiap etapa mungkin lebih ke jalannya yang bergelombang dan juga berlumbang. Etapa tiga ini yang jaraknya paling jauh itu hampir 200 km. Dimulai dari kota batu, finish di alun-alun kota Jember. Dan ini sangat menantang sekali karena selain jaraknya sangat panjang yang terjauh juga anginnya cukup besar. Tapi etapa ini saya kira menarik sekali karena antusiasme dari masyarakat kota Jember khususnya sangat tinggi sekali. Jadi tadi kita lihat penjelang masuk ke kota Jember itu hampir 3 km terakhir begitu padat, begitu ramai.